Halo Sobat KZ sekalian Kali ini kalian akan menyaksikan Silver KZ Cosplay Zone Dimana tempat ini adalah Tempat KZ akan sharing tentang Dunia hobi cosplay yang KZ jalani Nah disini tuh KZ bakal Share tentang video performance Kemudian ada juga Tentang pembuatan kostum Makeup Tentang kostum dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan cosplay Jadi ingin tahu Sekali ini KZ akan membahas apa Nonton sampai beres Yow Halo Sobat KZ sekalian Selamat datang kembali di Silver KZ Channel Dimana kali ini kalian berada pada Silver KZ Cosplay Zone Yang dimana disini KZ akan membahas semua tentang Dunia cosplay Hmm Kalau sekarang mungkin yang akan KZ lakukan adalah Apa ya Nonton mungkin Jadi ini ada sebuah video dari Kalimantan sama Rinda Mereka Mereka cosplay jadi Naruto Full Mungkin Tapi KZ juga belum tahu Cuman waktu kemarin KZ kan sempat Bikin Review eventnya Yang Animofest itu Dan Akhirnya Videonya selesai Diedit mungkin ya Kemarin bilangnya sih Diedit Dan Tadi malam Dikabarkan Videonya sudah selesai Oke Berhubung kali ini itu Sedang Tidak bisa kemana-mana juga Sekalian KZ mengucapkan ya Mengampaikan Semoga Indonesia ini Segera bebas dari Bencana Ya karena statusnya sudah menjadi bencana sih Dari Penyakit Virus Covid-19 Mudah-mudahan Semua bisa cepat sembuh Cepat sehat Yang terjangkit Dan juga semoga Virus ini Cepat bisa menjadi aman Dan Kembali netralisir Seperti sebelumnya ya Oke kita langsung aja Hari ini Membahas tentang Pospola yang ada Anpa panjang lebar Jadi jatuhnya ini Reabsent ya Kita akan langsung nonton aja 29 menit Siap-siap 29 menit Kita akan Start videonya ya Duh Jadi orang yang deg-degan Play-play Play-play Oh Oh ada Madara Ada Senju Tobirama Hashi Rama Loh kok udah kan Eh Oh ini baru ngomulai ya Kita nonton dulu lah Gedein dulu suaranya Mungkin ini kali ya Oh di edit Keren Naruto-nya sama Eru Yang kemarin seperti sebutin Sekuranya Loh yang jadi Ini-nya cewek ya Sodaimi-nya cewek Hahahaha Hokage 3-nya Sereza Jadi Hokage 3 Yurizen Sarutobi Minatonya Sunade-nya nih Stephanie Sunade Senju Sunade Kita akan kekasihnya Wah ini nih Kegeduknya nih Kakarut Jadi Orochemaru disini ya Wuh Obito-nya Yidih Madara-nya Asli Iya Dianifest kemarin Oh dibuka Dibuka sama Orochemaru dulu ya Dianifest kemarin 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 Hai kemarin lesnya cuman sepotong sih waktu di tisernya nah sekarang nih sekarang nih 209 menit berpohon keseh hai 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 Terima kasih telah menonton. 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 Ini suara Pengen deh sumpah Udah di edit Akhirnya Tar Ki Der Ki Sekali Kumpul Masuknya... Password nya... Masuknya... Masuknya... Masukannya... 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 Okey. Sans like nya ini masuk. Berarti lari dekat itu. Ada kumpulan apa-apa? Oh, ketemu Sasuke di sini. Oh, ya. Tahu percagapan ini. Kebangkitin Hokage ini. Jangan lupa. Jangan lupa. ни provision saja MAKIAL! MAKI бан desa – – MAKI MAKIA man. Kanadば a su pake该 pomek trusted target. Sona mem movimiento ket majestuan, si kia kia sibuk overarching加入 semplicy atau takut dengan dia. Jadi RPGạchak cerita, Terima kasih telah menonton. dan ada yang berdiri Waaaaa pas crowditnya jadi kayak cancels yang keren bagianya usap Ashirama, Tobirama, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze Senpai no Okage Tachiko Senpai no Okage Tachiko Kayaknya banyak yang tepuk tangan kemarin pas mereka muncul nih, aduh Menurut dia sepuk tangan kemarin pas jaduhan Menurutni PLK Sem lightning Beneran Itulah Hahaha Hahahaha Jika mereka tidak menggunakan ini. Sebenarnya, tidak ada dari anak-anak saja. Sebenarnya tidak menggunakan ini. Mangekau, Sharihanan. Malah. Buong-buong-buong, aku akan menikah. Aku akan mencari. Bagaimana mereka? Apa yang mereka tidak mencari? Apa yang mereka bisa mencari. Aku akan mencari. kembali kembali simari dela anything harina se rrr hurr Woh! Jadi kombinasi aja keren nih Di isi tiap puternya, pemilihannya lumayan Memang sih kombinasi yang ini ya Apa namanya kombinasi yang gak pernah ada sih Itu HOKAGE 2 Si Tobi Rahmat sama Minato Bareng-bareng untuk Setelah itu dia selesai juga sama di Diruzen Sarutobi Woh! Di sini segelnya Laborasi yang lumayan Agak cukup Terasih Bersih Bersih dia kuternak gitu Bersih banyak Bersih banyak Bersih banyak Terus Bersih banyak Tapi Bersih banyak Bersih banyak Bersih banyak Di sini Bersih banyak Bersih banyak Bersih banyak Dari segi kemiripan Si Terima kasih telah menonton. 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 Sakura-chan. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. tener Hai ke tim tujuh lawan Madara tinggal di ini lagi sih untuk keseluruhan sih ini keren sih panggungnya juga nggak nanggung gitu loh Oke siap aduh agak sedikit terobati ya untuk performance Naruto ini dari sama Rinda Buat dari kaca memang patut diakui kalian luar biasa keren sekali gitu mudah-mudahan kalian nantinya bisa lebih bagus lagi masukan-masukan dari kaca juga semoga bisa menjadi teluk ukur yang baru ya kayak tadi tuh pemilihan jalur cerita itu sangat penting sekali disini jadi supaya orang yang melihat tuh karena bukan dari segi cosplayer doang atau mungkin bukan orang yang tahu itu lagi kosmen Naruto doang yang nonton mungkin aja ada orang yang benar-benar paham tentang jalurnya cerita dari si Naruto ini sendiri jadi Naruto ini ceritanya juga eh kelihatan banget sih disini agak jumping banget jauh banget tapi nggak bisa ditutupin juga ya karena itu adalah sebuah pertunjukan yang mengambil tema Naruto kalau buat yang tahu ceritanya semoga kalian dapat menjelaskan dengan baik dan demi kepentingan cerita itu juga kan jadi nggak nggak salah juga gitu untuk untuk si performance yang mengambil timelapse yang berbeda-beda karena Kaze juga waktu itu bisa mempertemukan Pain dengan apa namanya dengan Naruto ekor empat langsung berubah jadi Naruto kyubu mode itu kan udah pengembangan cerita jadi dari tema ini supaya ada pemanis cerita nah itu maksudnya seperti itu jadi nggak nggak salah juga tiga pengambilannya ini tapi apa ya bisa dibikin lebih rapih lagi lah kalau bisa ya soalnya Kaze masih banyak melihat masih banyak yang agak ragu-ragu juga disini ya mudah-mudahan Hai semoga ini tidak menjadi sesuatu halangan karena kalian sudah menunjukkan yang terbaik untuk Kalimantan Samarinda khusbah-kusbah disana harus lebih berkembang lagi mudah-mudahan dengan adanya video ini makin banyak lagi yang mau ikut performance disana dan banyak lagi yang mau turut serta menjadi cosplayer performance bukan cuman sekedar jalan-jalan di atas panggung doang karena Kaze yakin ini pasti sesuatu yang tidak mudah apalagi koordinasi satu anggota tim dengan tim lain itu harus tetap terjaga sampai dengan performancenya selesai dan itu tidak gampang Kaze sudah pernah mengalami ini sebelumnya Hai dan itu pun menurut Kaze banyak sekali missnya jadi ini bukan sesuatu yang kok kalian gagal tidak tapi harus lebih solid lagi dan banyak-banyak lagi turun pokok nggak harus Naruto doang yang lain juga kalian harus banyak-banyak melakukan pertunjukan itu aja untuk dari segi pertunjukan nya Nah untuk dari segi fighting nya juga itu harus banyak dilatih lagi karena Kaze sendiri juga di Bandung untuk perform ini juga banyak banget kok yang masih miss kirakan masih salah ini juga masih salah jadi yang namanya koreo fighting harus benar-benar sesuai kapan kita mau mukul kapan kita mau menangkis terus itu harus pas nggak bisa ikutin background sound juga ya Jadi kalau misalkan mukul gitu mengikuti buru-buru ini boleh tapi harus latihannya benar-benar supaya ketika mukul dan pas dengan sound itu harus diikuti dengan latihan yang enggak sebentar enggak asal kita bikin sound terus langsung Oh ini langsung gini kita kejar backgroundnya enggak bisa memang itu butuh waktu ya enggak cuma hari ini latihan besok langsung bisa enggak untuk sampai ke tahap ini bisa tiga minggu satu bulan karena ada yang namanya kita menghitung beat rate di musik itu sendiri dibilang ini seperti dance ya ini juga seperti dance tapi ini kabaret kabaret-kabaret juga menggunakan lipsync makanya itu ketepatan dengan sawon itu harus diperhitungkan oke itu masukkan dari KZ mudah-mudahan bisa membuat tim Kalimantan ini lebih berkembang lagi thank you juga udah ngirimin videonya semoga bisa menjadi masukan yang baik dan juga KZ mohon doanya tahun 2020 ini ini proyek Naruto yang KZ buat dari 8 tahun lalu bisa segera terrealisasikan dan KZ juga ingin sekali mengundang kalian yang ada di Kalimantan timur Samarinda untuk bergabung bersama dengan tim yang ada di Bandung ya mudah-mudahan ini segera terrealisasikan dan ini juga bukan cuma sekedar ngomong karena kalau ngomong doang kayaknya gampang padahal pertunjukan ini tuh bukan cuman sekedar yuk kita ngumpul latihan ini enggak enggak cuma itu doang ini biayanya luar biasa banyak dan juga pressure latihannya pun bukan main ini enggak bisa bercanda apalagi ya KZ aja ini udah 8 tahun gitu dan enggak jadi-jadi gitu sekalinya jadi itu pun masih ada miss yang fatal sangat fatal dan ini enggak bisa cuman secara cosplay-cosplay doang tapi udah harus yang pemikiran yang lainnya gitu loh yang sama-sama setiap saya harus ngerti gitu ya doakan saja semoga tahun ini bisa terwujud dan kalau mau tahu perkembangannya seperti apa bisa lihat di kolom deskripsi nanti itu perjuangannya juga enggak gampang ya bisa namakan sampai gajah bikin sosial media traktor.id kalau misalnya mengandalkan dari sponsor ini agak berat kecuali tapi memang ada yang melihat ada peluang disini syukur-syukur kalau ada yang bisa melihat seperti itu tapi sejauh ini hasil alhamdulillahnya belum ketemu satupun sponsor yang mau karena dari segi budgeting juga itu sudah tidak masuk akal menurut mereka jadi menurut mereka pun kalau dengan ada budget seperti itu sebesarnya mereka pasti ingin acaranya juga jor-joran tapi kalau dari segi kita itu pun kita nggak semuanya pakai biaya dari sponsor justru dari sponsor masuk segitu juga kita masih pakai biaya pribadi kok untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pembuatan kostum dan lain sebagainya ya semoga aja tahun ini bisa cepat terrealisasikan proyeknya KZ dan tidak digentayangi lagi kapan bang ini kapan ini bang gitu kan ini memang sungguh sangat sulit sekali gitu tapi doakan yang terbaik untuk KZ dan tim yang akan dilibatkan dan ikuti terus perkembangannya seperti apa dan itu pasti akan KZ update terus di Youtubenya Silvergazi ini sampai bertemu lagi di bahasan KZ berikutnya thank you udah nonton dan juga semoga bahasan KZ kali ini bisa menjadikan informasi yang baik juga untuk semua cosplayer ya ditambah lagi semoga cosplayer di Samarinda nanti bisa semakin bagus lagi dan kalau memang jodohnya semoga kita bisa bertemu di kota Bandung ini tahun 2020 ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang KZ ucapkan sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya semoga berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya semoga berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya terima kasih